Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Simpred Di episode selanjutnya Sopi dan Calon suami Sopi yang baru Setelah meninggalnya Kiyoshi Jadi di video sebelumnya Sopi sudah banyak melewati kesedihan Lalu move on dan Berbulan-bulan ya sudah mulai Menemukan tempatan hati Dan akhirnya sekarang mereka menikah Dan aku belum sempat Membuat wedding venue untuk mereka Jadi aku memakai wedding venue Yang tersedia di The Sims 4 Dan aku lebih memilih wedding venue Yang di luar sini ya karena Di dalam gedung itu Dalam gedung di area ini Ada Apa Altar yang ada dalam Aku memilih altar yang ada di luar ini Karena lebih suka Karena lebih cerah ya cuacanya Jadi ya Kayaknya lebih enak Di nikah di teras ini ya Dibanding di dalam ruangan Oke Sekarang kita mulai menikahnya Oh terbalik ya Kok begini sih Jalannya tuh terbalik ya Harusnya ke Kedepan gitu ya Nah Jadi ini si laki-lakinya dulu ya Nah Laki-lakinya namanya Robert ya Si Robert dulu jalan ke depan Tamu-tamu sudah pada menunggu akhirnya Sekarang giliran si Sophie Nah Sophie cantik banget nih Makeupnya Nah sekarang giliran Sophie Maju ke altar Wow Lah Kok si Robert malah Mundur Robert kamu harus nikah sekarang Sama Sophie Ayo dong Nah akhirnya Robert balik lagi Nah persiapan ya Kok kayak tamu-tamunya pada dikit ya Perasaan kayak banyak gitu aku ngundangnya Tapi ya maklum lah Karena kan si Robert ini Gak punya keluarga Jadi yang diundang tuh Hanya keluarga Sophie Dan tetangga-tetangga Dikontrakannya Si Nona Zalina Dan Zalinanya juga diundang Orang tua Zalina pun diundang Tapi gak keliatan ya Orang tua Zalina ya disini ya Gak apa-apa deh Ya kita tunggu mereka sampai menikah Wow akhirnya Sophie menikah juga ya guys ya Ini orang tua si Kiyoshi Kayaknya gak diundang deh sama aku Karena tetangganya by the way Lumayan banyak mereka kenalan Sama beberapa tetangga di kota country itu Akhirnya aku undang semua Dan gak muat Kalau kita harus mengundang orang tua si Kiyoshi Jadi lupakan sajalah orang tua si Kiyoshi itu ya Tapi rumahnya diambil gitu Sama si Sophie kan Tapi ya itu emang rumah si Pakai uang si Kiyoshi sih Gak pake uang orang tua si Kiyoshi lah Sekarang kita Jalan berdua Selesai menikah nih Sudah resmi menikahnya mereka Mereka jalan berdua Wah itu tamu kenapa deh Pindah tempat duduk segala deh Ya 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 Duh 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 Ribet deh Ayo jalan berdua dong Dadah dadah ketamu dong Oke kita sudah selesai menikah Hooray Yeay Selamat untuk Sophie dan Robert Ya Sophie gak jadi dapetin Opa Korea Dapetinnya orang luar negeri gitu ya Robert namanya Jadi tidak sesama Asia gitu Next kita bikin tamunya makan dulu Terus joget-joget disini Kita berparty disini Dan ini seru banget ya Ada traurice segala Jadi kita lempar beras ya Wah tapi kenapa Sophie nya malah diem aja Kira-kira habis lempar beras Kita ngapain ya Kayaknya kita suruh Semuanya untuk makan ya Yuk kita makan yuk semuanya yuk Nah ini dia semua sudah pada makan Sambil mendengarkan piano ya Tuh kita bayar orang untuk bermain piano guys Ini adalah teman sekolahnya Sophie ya Yang pakai baju ijo Sahabat banget loh Wow Ternyata yang duduk di meja Satu meja dengan Sophie Ini adalah teman-temannya Sophie Yang akrab banget dengan Sophie ya Bener-bener akrabnya Akrab gitu Sampai ijo nya itu Bener-bener ijo melewati batas gitu Ngerti kan ijo-ijo Kalo misalnya akrab itu kan The Sims kita kalo ngobrol sama orang Warnanya ijo gitu Ijo banget Nah setelah makan si Robert ngajakin kita minum Giftos Ayo kita semua minum Yeay Bersuara klang untuk pernikahan Sophie dan Robert Yeay Setelah itu aku ingin membuat mereka tuh berdansa berdua Tapi kan para tamunya gak ngeliatin mereka berdansa ya Ini kan soft sweet banget gitu Ayo dong para tamu ngeliat ke belakang dong Ini kami tuh soft sweet banget loh suami istri Tuh Mau pada ngeliat kesana mau ngapain coba Wah parah banget sih Oh akhirnya mereka melihat ke arah Tapi terlambat dance nya sudah selesai dan Akhirnya kita semua berdansa bersama malam-malam Jadi biar mereka pulang dari pestanya Sophie tuh Mereka pada seneng gitu Fun nya tuh bertambah Karena joget ya Joget itu membuat fun mereka tuh bertambah Jadi mereka seneng abis pulang dari acara pernikahan Sophie dan Robert Nah ini dia mereka sudah selesai menikah Dan si Sophie Wow ingin romantis-romantisan sama si Robert Terima kasih ya sayang sudah datang di hidupku Sama-sama langsung pergi Dan akhirnya mereka tinggal berdua di rumahnya Sophie ini Dimana rumah ini sebenarnya rumah dari uangnya Kyoshi ya Anggap aja keluarga Kyoshi gak tau kalo ini uangnya full Uang Kyoshi Anggap aja keluarganya Kyoshi itu nganggep Ini tuh rumah ada hasil dari Sophie nya juga gitu Karena kan penghasilan Sophie memang besar banget ya Dari jualan warteg tuh Sophie bisa menghasilkan satu hari tuh kayak Ratusan simoleon Bahkan pernah juga hampir dua ribu simoleon dalam satu hari ya Tapi bener-bener dari pagi sampai ke pagi lagi gitu Jadi anggap aja keluarganya si Kyoshi ini merasa Oh ini bukan uang si Kyoshi aja gitu Jadilah si Sophie tinggal di rumah ini ya Seperti dapet hadiah Nomplok gitu Dan tinggal bersama suaminya yang sekarang sudah resmi yaitu Robert Yang tidak punya andil membuat rumah ini Tapi tetep aja sih kayak Kuburannya si Kyoshi itu udah aku pindahin ke kuburan massal Jadi aku bikin kuburan massal di The Sims 4 ini Untuk The Sims-The Sims yang meninggal yang udah aku buat gitu ya Yang aku mainin Nah aku pindahin si Kyoshi itu disitu kuburannya Ternyata di samping rumah ini ya Tapi ya udahlah gak usah Kita pindahin aja di kuburan massal itu Biar keluarga si Kyoshi juga enak gitu Ngejemuknya Nah oke guys Jadi aku pengen bikin Sophie dan si Robert ini bulan madu Karena mereka belum berbulan madu ya Kita bikin bulan madu ke pantai ya Sekarang kita akan mandi di pantai Oke ya mereka sudah sampai di pantai Dan aku pengen bikin mereka tuh bersenang-senang di pantai ya Main ayuna segala macem Tapi ternyata aku lupa Harusnya vocation ya Jadi mereka tuh harusnya nginep dimana gitu ya Oh no 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 Si Sophie historical dong Nah biasanya yang historical gini bisa Bisa meninggal gitu ya Kayaknya aku harus desain pantai ini ya Kita build dulu Kita beli kaca dulu ya Biar dia bisa mengontrol historical ini Karena historical ini bisa meninggal guys Aku gak mau Sophie meninggal Nah ini dia aku udah build ya Dan aku cuma mau beli kaca doang gitu Cuma mau beli kaca doang gitu buat mereka Jadi kalau mereka historical, kesenangan gitu Mereka bisa ngaca, bisa mengontrol dirinya Yap oke kita ganti baju dulu nih si Robert Nah si Sophie ini kita bikin dia mengontrol diri ya Kita ganti dulu deh Pakai baju renang ya biar enak Terus dia mengontrol dirinya Ya si Sophie lagi mengontrol dirinya Biar historicalnya meredak ya Lebih redak dibanding sebelumnya Biar dia tidak meninggal gitu guys Untung aku gercep ya Langsung beli cermin gitu Nah sekarang kita bikin si Robert ini mancing Eh mancing, bukan mancing nih Kayak loncat gitu ya Swing Kita bikin si Robert swing ke laut Terus nanti kita mainin-mainin kayak snorkeling Terus kayak naik perahu Atau naik boot gitu ya Dan Alhamdulillah si Sophie ini sudah confident ya Tidak historical kayak tadi Dia bisa mengontrol diri di kaca Si Sophie juga kita bikin swing ya Kita bikin swing Kira-kira gimana nih swingnya nih Bisa gak ya dia Wow, oh gitu doang Cuma gitu doang swingnya Oke gak apa-apa Wow gerimis dong Waduh nanti sakit lagi Flu lagi Kita relax aja di balon-balon ini Terus si Si Robert mengapain nih si Robert nih Kayaknya dia mau swing juga deh Wih Bulan malunya di pantai, di laut ya Sambil Gerimis ya Gak ada cerah-cerahnya sama sekali Oke Lagi santai nih si Sophie nih Waduh gawat nih si Robert ya Karena dia main swing-swing terus Dia jadi historical sekarang Dia jadi historis dong Kayaknya kita harus cepet-cepet Buat dia kecermin deh Ayo dong cepetan Biar gak meninggal Waduh si Sophie juga Kehisterical lagi Cerminnya cuma satu lagi Ini gimana nih Aduh si Robert gimana ya Apa kita building lagi Gimana Oh si Robert dulu nih yang Yang apa Yang Mengontrol dirinya Dicermin Ayo dong cepet-cepet Aduh si Sophie Yah Sophie meninggal nih Guys Sophie meninggal guys Gimana nih Kemarin si Kiosi Sekarang Sophie Aduh Oke guys Ternyata Sophie meninggal Dan sekarang aku lagi nyari Mana malaikatnya nih Kayak Oh my god Tapi kok gak ada malaikatnya ya Tapi ini bener-bener meninggal Sophie guys Ini aku cari-cari malaikatnya Kok gak ada gitu ya Aku pengen Si Robert ini Memohon-mohon sama malaikat Biar gak ngambil nyawa si Sophie Gitu kan bisa ya Di plate gitu ya Mana sih malaikatnya Aduh Buruan dong Aduh Mana sih Aduh jangan sampe Sophie meninggal deh Ya ampun Ini aku nyari-nyari malaikatnya Gak ada guys Ini gara-gara history kali Cerminnya cuma satu Tapi kita vocation aja ya Ada tempat tidurnya Ada rumahnya Kita bisa nginep disitu Pasti ada cermin juga Oh my god Kalian ngeliat kan Ini malaikatnya gak dateng Tiba-tiba si Sophie berubah Menjadi kuburan Kayak gini Padahal tadi aku pengen Nge-plete Si Sophie Pengen mohon-mohon Supaya Sophie itu Gak meninggal gitu Gimana nih Robert Aduh Kayaknya kita ambil Kuburan si Sophie aja deh Terus kita pulang gitu ya Oh my god Robert Tapi kok si Robert Gak sedih sama sekali ya Dan ini aku berusaha Beli sumur harapan ya Karena kan kalau misalnya Kita berharap gitu ya Pakai sumur harapan Supaya Oh Tapi sumur harapan ini harus Orangnya langsung yang berharap sih Jadi kalau si Robert yang berharap Gak bisa gitu Nah makanya aku bikin si Robert pulang Aku pengen bikin sumur harapan Di rumah ini ya Kira-kira dimana ya Sudah sempit banget lagi rumahnya Gak bisa dibikin sumur harapan gitu Tapi disini ada kursi-kursi Yang gak kepake sih Apakah disini aja sumur harapannya Tapi si Robert ini Gak ini ya Apa Gak Gak sedih sama sekali loh Yang pertama kita taruh dulu deh Kuburannya si Sophie disini ya Biar si Sophie nanti Kalau misalnya keluar dari kuburan Kita ajak dia tinggal bareng sama kita Hantunya gitu Terus Kita bikin sumur harapan dimana gitu Terus si Sophie Yang udah hantunya si Sophie Yang udah tinggal Sama kita gitu Dia berharap Dia berharap Kesumur harapan Nah akhirnya guys Waktu sudah malam Akhirnya hantu si Sophie Keluar dari kuburan Dan sekarang kita mau ajak si Sophie Untuk tinggal bareng sama kita lagi Jadi ini si Robert Nah Oke sekarang Sophie sudah tinggal bareng sama kita Dan kita bikin si Sophie ini Ke sumur harapan Jadi aku udah taruh sumur harapannya Di lantai satu ya Sekarang kita bikin si Sophie ini berharap Ke sumur harapan Oke Sophie sedang menuju ke sumur harapan Aku ingin meminta kehidupan Dan kita harus ngasih uang dulu Ke sumur harapan ini Kira-kira kita ngasih uang berapa ya Kayak seribu atau berapa gitu Nah Ini kita ngasih uang seribu Ada pilihannya kayak seribu Atau apa Atau berapa gitu Terus kita minta kehidupan Abis kita Nyemplungin coin Nyemplungin uang Ke sumur harapan Kita minta kehidupan Ada asmara Ada uang gitu ya Dan ternyata Oh my god Jadi sumur harapan ini Belum bisa mengabulkan Keinginan Sophie Untuk hidup kembali Jadi Ini kayak judi gitu ya guys Kayak judi Kita nyemplungin uang Ke sumur harapan Kita meminta apa yang Diingini oleh kita Ternyata 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 Tidak bisa Tapi kadang-kadang bisa Jadi kita harus coba lagi Coba lagi gitu Tunggu dulu Tunggu dulu Tapi kok itu pemberitahuan Dari The Sims 4 nya Itu yang di sebelah kanan tuh Itu Sophie bisa hidup loh Oh ternyata Di inventory nya Sophie Di kantongnya Sophie ini Sumur harapan Ngasih makanan Yang bisa membuat Sophie hidup kembali Dan Ada waktunya gitu Jadi kalau lewat dari 24 jam Makanan itu Tidak akan berfungsi lagi Untuk menghidupkan Sophie Untung aja aku sadar Sebelum 24 jam Jadi sekarang Sophie Makan makanan ini Agar bisa hidup kembali Coba ya Kita coba ya Karena ini pertama kalinya Aku kayak gini sih Oh ternyata Si sumur harapan itu Mengabulkan keinginan Sophie Untuk hidup kembali Dan Si sumur harapan itu Ngasih makanan Untuk penghidup lagi Di inventory nya Sophie Dan sekarang kita lihat Apakah Sophie hidup lagi Coba ya Coba ya Kita lihat Kita lihat Oh my god Sophie hidup lagi guys Horee apa Seneng banget Akhirnya Semudah itu Yang gak mudah juga sih ya Kita harus beli sumur harapan lah Inilah itulah Loh kok Masih jadi hantu sih Oh my god Sophie hidup kembali Akhirnya guys Oke oke Aku gak akan Teledor kayak Kayak di pantai lagi ya Jadi Mulai sekarang Kalau kemana-mana tuh Harus ke tempat yang ada cerminnya Jadi kalau historical itu Mereka bisa ngontrol diri Di cermin gitu ya Oh my god Oke sekarang Sophie Mau masak lagi Kayak menjalani rutinitas Sebagai Istri dan Tukang warteg Ya Oke sekarang kita move on Lupakan Kalau Sophie kemarin Pernah meninggal Sekarang kita lanjutkan hidup Karena aku ingin bikin Sophie tuh Punya anak bersama Robert Ini Sophie belum hamil-hamil guys Padahal aku sudah Melakukan itu bersama Robert gitu Tapi Sophie-nya belum hamil-hamil guys Mungkin belum waktunya kali ya Gak apa deh Yang penting mereka masih muda kok Ya inilah rutinitas mereka ya Mohon maaf itu Bajunya Robert Aku ngedownloadnya Kayak Kok lebih tinggi rambutnya Dibanding kupluknya Sokelah Sip Sekarang Kebetulan kan mereka Belum bulan madu ya Kemarin kan bulan madunya itu Kayak cuma jalan-jalan doang Dan Akhirnya Ada tragedi-tragedi Sophie meninggal lah Apalah gitu Sekarang aku ingin Mengajak mereka Jalan-jalan Stay vacation Bersama Ibunya Sophie Kebetulan ibunya Sophie Sudah mulai tua ya Dan adiknya Sophie Kita jalan-jalan kemana ya Kira-kira ya Kayaknya disini Bagus sih Kita pilih rumah yang mana ya Kira-kira ya Kita pilih yang sekiranya Kamarnya ada banyak Dan kita pilih Satu hari Satu atau dua hari tadi ya Kalau gak salah dua hari deh Nah ini dia tempatnya Kita lihat dulu Sekelilingnya Ini kayak hutan-hutan gitu ya Dan kalau gak salah Disini tuh Kayak Bisa kita berpetualang gitu lah Aku kayak nyari gerbang Suatu gerbang Yang tersedia oleh The Sims 4 Gerbang Apa ya Namanya tuh gerbang Kayak Nanti deh Aku akan mainin ini Kayak aku penasaran banget ya Kita berpetualang Di gua-gua gerbang ini Sekarang kayaknya Waktunya kita istirahat Dan me time Istirahat sebentar Bersama keluarga ya Si Robert juga ingin Mengakrabkan diri Bersama Keluarga Dari Sophie ini Dan Oh my god Sophie hamil Kok kok gak tau ya Sophie hamil ya Dari tadi aku mainin Si Sophie ini Oh my god Oh berarti Di hubungan mereka yang terakhir itu Hamil gitu ya Jadi mereka sempet berhubungan gitu Tapi Ya aku belum test pack lagi sih emang Yang terakhir itu Berarti ini hamil Sophie ini Ih seneng banget dong Sophie hamil Ternyata udah gede aja gitu ya Perutnya Aku gak nyadar loh Padahal aku mainin dia loh Tapi aku gak nyadar ya Emang suka gitu sih The Sims 4 gitu ya Sekarang Sophie lagi masak dulu nih Dan Kita Makan bareng Bersama keluarga Nah ini dia Kita berbincang-berbincang Agar akrab ya Aku inginnya Ibunya si Sophie ini Tinggal di rumah si Sophie aja sih Karena Dia kan sudah tua ya Masa terus-terusan jadi pembantu sih Dan kebetulan Si Nona Zalina juga Sudah aku bikin Dia punya suami Dan sudah punya anak Mungkin sekarang Anaknya Nona Zalina udah Teenager ya Atau udah SD gitu Pokoknya aku sempet bikin Mereka tuh Menikah gitu Si Nona Zalina Yang majikan si Ibu Devi ini ya Ibunya si Sophie Itu sudah punya suami Yang ganteng gitu kan Terus punya anak perempuan satu Nanti kembang-kembang kita ngeliat ya Karena disini ada Cafe bar Akhirnya kita ajak Keluarga kita Minum-minum disini Makan-makan disini Alias nongkrong-nongkrong disini Ya main dulu lah sebentar lah Karena kan bosen juga ya Kayak cuma Safe location Tapi cuma di rumah Villa doang gitu Jadi kita main-main disini gitu ya Kita liat orang-orangnya Kayak gimana sih Bentukannya gitu disini tuh ya Ya bentukannya Rambutnya pada Kriwal-kriwal gitu ya Ternyata rame juga ya Kirain hutan-hutan kayak gini Sepi ternyata rame juga ya Banyak yang tinggal disini juga gitu Warga-warga sini Nah guys Akhirnya aku menemukan Gerbang Adventure Ya Kita nge-trip adventure Nih dia gerbangnya Aku tuh penasaran ya Kayaknya aku akan cepetin videonya Karena aku akan penasaran banget ini Ini sampai harus tuntas banget Karena dulu aku pernah mainin ini Belum tuntas Mungkin kalian akan penasaran juga Bagi yang Penasaran gitu Adventure-adventure The Sim 4 tuh kayak gimana sih Nah kayak gini nih guys Sekarang aku pengen mainin Si Robert bersama Adiknya Sopi Yang laki-laki Kita Meng-adventure Kita lihat Yuk Kita cepetin Oh mereka Oh dia pake pisau Jadi ada pilihan Pake alat atau pake pisau ya Ini pisau dari mana lagi nih Goloknya Wow akhirnya Masuk dong Lah mana orang ya Ada pilihan Kayak Aku gak tau Asal-asalan aja deh Klik-kliknya Ini aku cepetin ya guys Terus kita Ngapain disini nih Nah disebelah sini tuh Kayak ada pintu lagi ya Setelah dicari-cari Seperti biasa Kita masuk lagi ke pintunya Kita Klik-klik Pilihan gitu Terus kita cari lagi Pintu-pintu Oh ini ada lagi di pintunya nih Kita masuk-masuk aja gitu ya Kayak Lah ini masuk kemana nih Oh masuk ke sini Ini kayak ada kolam berenang ya Wow berenang dulu dong dia Berenang dulunya Aku cepetin ya Kayak Kayak kita harus nyari pintu lagi nih Aku dapet lagi pintu Nah Pokoknya intinya kita nyari-nyari pintu Terus kita Cari tahu setelah kita masuk ke pintu itu Ada apa aja Tadi ada kolam berenang Kita Buka kolam berenang Sekarang ada kotak harta karun Kita buka kotak harta karun gitu Lalu setelah kita masuk Kita cari-cari pintu lagi Gitu Mana lagi pintunya nih Kayak setiap pintu ada misinya Ada Fasilitasnya yang kita Langsung buka fasilitas itu lah Mainin lah Atau apalah Kayak sekarang nih ada fasilitas mancing Ya kita mancing gitu Tapi sebenernya ini bukan Kayaknya tujuannya masih panjang deh Aku gak tau nih Ini mentoknya kemana Nanti abis mancing Aku akan ajak kalian Nyari pintu lagi Wow Udah lah Kita udah dapet ikan kan Terus kita Hmm Nyari pintu lagi Oh Mana pintunya ya Masa sih udah abis Gak mungkin deh Kayaknya tidak seru banget Kalau udah abis Oh ini ada pintu lagi nih Nah ini dia Oh Ternyata masih banyak Kita Ini Wow Tuh kan Ini aventurnya Petualangannya masih banyak Endong Aku tambahin lagi harinya Supaya kita Nambah hari ya Biarkan lah istri dan Mertua Tinggal di villa ya Kita kan laki-laki gitu ya Kan dia laki-laki gitu Harus Adventure lah Disini banyak banget ya Kayak harta karunnya Kita bukain satu-satu Kita klik satu-satu Karena Jangan salah Ini kayak seolah-olah Kayak bukan apa-apa Ternyata ini adalah Misinya gitu Aku gak ngejelasin ke kalian Karena aku asal-asalan Yang ngeklik-ngekliknya gitu ya Kayak asal-asalan gitu Ya pokoknya setiap Benda-benda yang Mencurigakan Aku klik semua Ya setiap masuk pintu Ada benda yang Sekiranya harus diklik Sama kita Ya aku klik gitu Ini ada Wow kok gak bisa ya Masuk pintunya ya Berarti ada benda Yang belum kita Itu gak bisa ya Masuk pintunya ya Kenapa ya Dari pemberitauannya sih Kita harus Kayak menemukan benda Gitu ya Suatu benda Yang harus kita Pecahkan gitu Nah jadi Si Sopi ini Nyamperin suaminya Tiba-tiba Dan tadi pintunya Sudah kebuka ya Jadi syarat untuk pintu Jadi syarat untuk pintu tadi Tadi kebuka itu Wow ada Tengkorak dong Itu kita harus Menyentuh semua Dan mengerjakan semua Benda-benda yang ada disini Ya kayak guci-guci Kita harus ngeklik Semua benda nih Kayak gini Kita klik Apakah ada yang harus Dikerjakan sama kita Atau tidak Gitu ya Nah jadi kita kerjain semuanya Pokoknya benda yang bisa di klik Itu kita kerjain semuanya Entah disuruh nyatet Kayak disuruh Apa kayak ini Kayak itu Kayak Ini tengkorak Aku pengen kenalan dari tadi nih Tapi malah pergi Ini mulai banyak ya Bendanya Jadi aku catetin Semua satu-satu Dan ini ada lagi dong Pintu api Wow Wow Kebakar Sopi kebakar Lagi hamil lagi Oh Benda ada benda Yang belum kita kerjain guys Kira-kira benda apa ya Ini diapain ya Oh diinjek Coba Tuh kan Apinya langsung Berhenti Ternyata Semua harus kita lakukan Benda per benda Gitu ya Kira-kira nanti ada Pintu apalagi Tuh ada pintu lumut Dong sekarang Oke Kita lakukan tutorial Yang kayak tadi ya Banyak banget tutorialnya nih Kayak yang pertama Kayak nyatet-nyatet Mempelajari semua benda Terus kita injek-injek Semua benda Gitu Terus ada sims Empatnya sih Perintahnya apa Baru udah nanti pintunya Bisa kebuka Kepencet guys Nah oke Tadi pintu lumutnya Udah kebuka ya Sekarang kira-kira Ada pintu apa lagi ya Kita cari dulu nih Kita klik-klik Benda yang bisa diklik dulu ya Pokoknya semua benda Yang bisa diklik Kita harus ngeklik Disuruhnya apa Sama ada sims Empat Kita lakukan Wow itu di sebelah kanan atas Ada pintu listrik ya Takut kesetrum nih Bahaya juga nih Lagi hamil lagi Sopi Kenapa jadi Sopi yang adventure ya Kenapa gak si robet ya Perasan tadi robet ya Oh pintu listriknya Sudah kebuka guys Dan ini adalah pintu terakhir dong guys Cuma gini doang Udah Tapi ada harta karun lagi Udah ini tuh ruangan terakhir Dan gak ada pintu lagi guys Ternyata dalamnya cuma gini doang Kayak ada harta karun Terus Harta karunnya ada dua Terus udah gitu Yaudah aku bikin si Sopi berenang aja disini Akhirnya Sopi berenang menikmati tempat ini ya Mungkin ini sih gak sana Tuan Putri Zaman dulu gitu ya Ada kolam berenangnya Sumpah deh Dan isi harta karunnya tuh kayak Biasa aja gitu Kayak benda-benda Zaman jadul aja gitu Ternyata ya Bagi kalian yang penasaran dengan adventurnya The Sims 4 Ya cuma gini doang Permainannya di adventure Tapi seru sih Kayak bikin kita beda mainin The Sims 4 gitu caranya Lumayan seru dan aku jadi gak penasaran lagi Oke sekarang Sopi sudah kembali Di villa ini ya Si Robert udah berapa hari izin gak kerja ya Demi adventure Ya ini ibunya Sopi lagi berenang Kira-kira kapan ya kita ajak ibunya Sopi untuk tinggal bareng sama kita Toh adiknya Sopi juga udah dewasa kan ya Sudah young adult ya ini usianya Jadi sudah tidak sekolah lagi Jadi dia bisa hidup sendiri ya Biarkanlah ibunya Sopi tinggal sama Sopi aja dan Robert gitu Sekarang waktunya kita makan malam Mari semuanya kita makan yuk Sambil ngobrol gitu ya Lama banget nih Menginap di villanya Nah Akhirnya Kita tiba di rumah Dengan anggota baru di rumah kita Yaitu ibunya Sopi Karena ibunya Sopi sudah tua ya Jadi tadi aku bikin ibunya Sopi tinggal disini aja gitu ya Karena kesian lah Bentar lagi juga ibunya Sopi meninggal kan Jadi meninggalnya udah di rumah anaknya aja gitu Jangan sampai kita mainin anaknya Tapi tiba-tiba dia meninggal di rumah Nona Zalina kan gak lucu gitu ya Lagi dia udah tua juga Takutnya kan ngerepotin majikan ya gitu Jadi biarlah majikannya cari pembantu yang baru gitu ya Haduh haduh Nah ini wow ibunya lagi masak ya Jadi ibunya tuh masakin untuk menantu dan anaknya ya Wow Romantis sekali Dan karena anaknya sedang hamil ya Jadi Ibunya ngebantuin jualan warteg anaknya Dan itu liat ya si Sopi ya Rambutnya sudah lurus ya Jadi aku merubah bentukan Sopi yang tadinya rambutnya kayak Anak alay menjadi anak yang feminin Ya Feminin sekali Cantik sekali Rambutnya lurus Elegan Sekarang tuh kayak wanita dewasa gitu ya Nah ini dia si Sopi ya Tuh bentukannya udah kayak ibu-ibu muda yang orang kaya gitu kan ya Bajunya udah aku ganti juga Jadi lebih sederhana dan gak kayak anak-anak alay gitu ya Gak kayak cabe-cabean gitu ya Jadi lebih elegan lebih rapi gitu bajunya Santai sih santai Baju rumah cuma baju rumah yang cantik gitu di badan ya Kayak elegan rapi kayak orang kaya gitu Karena memang penghasilan mereka nih sudah kaya Dan si Robert juga udah berapa kali naik pangkat ya Udah berapa kali promote gitu Udah jadi bos juga nih Terus ini karena si Sopi masih mual-mual gitu Akhirnya ibunya juga Ngebantuin si Sopi untuk jualan Masak gitu Dan Sopi buang-buang sampah tuh Jadi berdualah Sopi ada yang ngebantuin gitu di rumah Kayaknya aku akhiri dulu videonya nih ya Next kita bikin episode selanjutnya Kayak mungkin Apa ya Mungkin Sopi melahirkan Atau kita pindah rumah Atau enggak Kayaknya enggak deh Kayaknya aku ingin puas-puasin disini Atau kita mainin adiknya si Sopi ya Karena waktunya sudah cukup untuk menikah Kita bikin sims baru enggak sih Yang perempuan gitu Yang umurnya lebih muda daripada adiknya Sopi Atau seumuran dengan adiknya Sopi Terus kita nikahin gitu ya Atau mungkin kita bikin cerita Kayak si perempuan itu punya keluarga Jadi tetangganya si Sopi Terus adiknya main ke rumah Sopi Terus ketemu sama mereka gitu Gimana Pokoknya staycation terus ya Untuk channel youtube ku di simpret ini Pokoknya video-video The Simsnya itu seru-seru banget Apalagi nanti next Video-video The Sims aku ini Itu gak akan pakai video kayak gini Jadi The Simsnya itu ada apa ya Ada suaranya Aku tuh bikin video kayak gini Suara-suara editan kayak gini tuh Karena ya saat aku bikin video Saat aku ngerekam video itu Banyak banget keluarga aku yang ngobrol Jadi harus aku cut gitu ya Harus aku hilangkan itu suara Jadi aku bikin suara baru kayak gini Tapi next ya Aku kalau mau ngerekam untuk youtube Aku gak akan Ngerekam di depan keluarga aku Oke fine Thank you ya Sudah menonton channel youtube aku Jangan lupa terus nonton Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh